Halo, selamat siang Sobat Bahari, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, terlindung dari penyakit maupun virus, dan tetap di rumah saja. Bertemu lagi bersama saya, Sawal. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan di channel Youtube kami, yaitu di Yamaha Merin Indonesia PT. Kari Bahari Abadi. Nah, sebelum itu, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, yang belum atau yang komen, itu bisa subscribe juga di channel Youtube kami di Yamaha Merin Indonesia PT. Kari Bahari Abadi. Baik, tidak perlu lama-lama lagi, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Bahari semua ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk pertanyaan pertama dari ikonnya Chandra Gustino. Nah, di sini bertanya, Assalamualaikum Mas, saya mau tanya air yang keluar dari kenal pot mesin, saya Yamaha 40 PK 2 tak. Sangat panas, padahal berada di RPM rendah. Mohon jawabannya, apa yang harus saya lakukan, apakah harus mengganti impeller atau hal lain. Oke, nah di sini, di mesin 40 PK ya. Di 40 PK, air yang keluar dari kenal pot itu panas, dia bertanya, apa mungkin harus ganti impeller atau hal lain. Oke, di sini saya sudah siapkan 40 PK-nya ya. Untuk 40 PK ini, yang pertama, bisa Sobat Bahari cek pada bagian water inlet-nya, atau bagian saringannya ya, yang di bawah ya, di lower unit. Nah, bisa Sobat Bahari bersihkan, ya, apabila ada treat tip atau kerang, bisa kita bersihkan, kita semprot pakai pembersih, cek yang pembersih. Nah, jika sudah, kita cek kepada impeller-nya. Nah, cara pembersih impeller, sudah dijelaskan ya, di video sebelumnya. Caranya seperti apa. Nah, jangan sampai tertekuk. Apabila tertekuk, itu akan mengakibatkan air yang, atau impeller itu tidak bekerja secara maksimal, dan air itu tidak masuk ke mesin secara maksimal. Jadi, akan mengakibatkan mesin ini cepat panas, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini bertanya air yang keluar dari kenal pot. Nah, yang maksud ada yang di sini, atau yang di sini. Nah, saya jelaskan saja, untuk air yang keluar di sini, atau di kenal pot ini panas, itu tidak ada masalah ya. Hanya saja di sini keluaran apabila di bawah, itu hanya bebas saja ya, maksudnya. Jadi, air itu ada sedikit saja di keluar di sini, ada yang banyak, itu tidak ada masalah ke mesin. Yang masalahnya ada di bagian sini ya, yang keluar dari bagian bottom calling ini, atau bagian bawah ini. Nah, itu apabila pertama, airnya keluar kecil, yang kedua, airnya panas, atau tidak keluar ya. Nah, itu berarti mesin sopipari itu ada masalah ya. Nah, caranya tadi, yang pertama, cek di bagian bawah, cek impelernya. Nah, selanjutnya, kita bisa semprot, atau kita bersihkan di bagian exhaust-nya ya, bagian jalur pendinginnya yang di samping. Nah, itu kita bersihkan, atau kita semprot saja di bagian sisi sini ya, yang di lubang ini, kita semprot, menggunakan kompresor ya. Nah, apa, di sini, kita semprotkan saja, nah, baru bisa kita tes kembali, seperti itu. Nah, jadi, seperti itu ya, untuk mas Chandra, semoga paham ya. Nah, selanjutnya, pertanyaan dari Reza Albugis. Nah, di sini bertanya, Bang, mau nanya, penyebab pengapian 60 pk 4 tak hilang, kira-kira apanya? Oke, di sini, bertanya di, cek pengapian mesin 2 tak. Oke, untuk yang 4 tak, itu hampir sama ya, selama 2 hari. Pertama, kita cek pada bagian, kabel businya ya, kita cek pada kabel businya, itu ada atau tidak. Nah, selanjutnya, cek pada kabel coilnya, yang keluar dari coilnya, terus cek yang di coil ya, yang warna oranye itu, cek apabila ada pengapian atau tidak. Nah, selanjutnya, cek pada keluaran dari pulsernya. Nah, di situ kita cek. Nah, apabila dari coil itu ada, tetapi dari kabel businya itu tidak ada, berarti kabel businya itu putus ya, yang dari coilnya itu putus, berarti kita tinggal ganti saja. Nah, apabila dari coilnya itu tidak ada, tetapi dari pulsernya itu ada, berarti coilnya itu sudah rusak, berarti kita perlu ganti coilnya saja. Nah, apabila seterusnya, apabila coilnya tidak ada, tapi pulsernya itu tidak ada, berarti pulser coilnya itu sudah rusak, atau sudah lemah, berarti tidak ada pengapian. Nah, jadi seperti itu ya, hanya cek-cek saja pada bagian tadi-tadi ya, dari pusing, kabel jalan dari keluaran coil, dari kabelan dari pulsernya, cek juga, jadi seperti itu. Jika tidak ada pengapian, bisa kita ganti dengan yang baru. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, di sini, Mas, minta tolong beri penjelasan, konsumsi bahan bakar mesin 200 pk 4 tak, terima kasih. Oke, dari Adrian Nimrod. Oke, Nah, untuk konsumsi mesin 200 pk 4 tak, untuk konsumsinya adalah 68-70 liter per jam pada RPM 6.000, ya. Jadi, untuk perkiraan sampai bawah, itu bisa dihitung sendiri, untuk konsumsi maksimalnya itu adalah, seperti itu ya, 66-70 per jam, ya. Baik, semoga bermanfaat, semoga paham. Nah, selanjutnya, di sini, Maaf, Mas, saya mau tanya, Yamaha F54 tak, pertama, mau jalan sinjal-sinjal apanya, padahal sudah ganti busi. Oke, nah, di sini dari pertanyaan, Mama K. Aji. Oke, terima kasih. Nah, di sini, mesin F54 tak, pada saat pertama mau nyala, itu sinjal-sinjal atau tersenjat-senjat. Nah, kemungkinan bisa terjadi seperti ini, itu adanya karburator yang tersumbat. Nah, bisa kita bersihkan karburatornya, ya, kita bukas dari pelampung, dari tempat pelampungnya, sampai ke main jetnya, kita bersihkan, kita semprot, menggunakan karburator, webinar, baru kita pasang kembali, kita tes kembali, seperti itu, ya. Selalu, mengecek, sebelum, menggunakan, mesin, sobat bari, semua. Oke, seperti itu, untuk jawabannya, selanjutnya, pertanyaan dari, Yeni Sabuan. Oke, bertanya, seandainya minyak dan campuran sesuai, tapi saat ditarik, serasa loss, kira-kira masalahnya di mana? Mohon pemahamannya. Oke, nah, di sini, yang dimaksud adalah, mesin saya sudah, campuran bensin dengan oli sudah sesuai, ya, 1 banding 50, tapi tenaganya masih kurang, atau tenaganya hilang. Nah, tidak menutup kemungkinan, di hanya di campuran oli, sama band bakar saja, tapi bisa kemungkinan pada, pulser coil-nya, sobat bari, atau, yang di atas flywheel itu, ya, itu sudah lemah. Jadi, itu bisa, mengakibatkan tenaganya hilang. Selanjutnya, bisa, karena propellernya itu, terlalu kecil, di mesin, sobat bari semua. Jadi, dia, kita sudah gas full, atau sudah narik, tetapi, bootnya, atau mesinnya itu, tidak menunggalkan tenaganya, dorong yang tinggi, yang malah tenaganya, ngedon. Nah, itu hanya menggerung saja, itu bisa terjadi, seperti itu. Jadi, tidak menutup kemungkinan, di oli campurnya saja, tetapi, bisa, karena, pluser coilnya, bisa karena, propellernya terlalu kecil, seperti itu. Oke, semoga paham ya, dari, Kayeni Sabuan. Nah, selanjutnya, dari, Aser, Ser A. Nah, selamat sore Pak, motor saya 40 pk, yang cupnya bulat, masalahnya, kaburatornya, banjir, minyak, dan tenaganya, menurun, dan tidak mau hidup juga. Oke, nah, di sini, permasalahannya, di 40 pk, di kaburatornya ya, kaburatornya sering banjir. Nah, di sini, sudah saya siapkan ya, 40 pk, nah, baik, kamera bisa maju. Nah, di sini, saya sudah siapkan, 40 pk-nya ya, kaburatornya, sudah saya lepas. Nah, kenapa, kaburatornya, sering banjir, atau, banjir minyak ya, dan tenaganya menurun. Nah, kemungkinan bisa, pada penyetelan, atau, jarum, pelampungnya ya, itu, sudah rusak, atau, tidak runcing lagi ya. Nanti kita cek, nah, di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, di sini, oke, saya kendorkan. di sini saya buka, untuk penutup pelampungnya. di sini terdapat pelampung, ya, untuk bagian kaburatornya. Nah, bisa, nyala banjir, itu kenapa? Karena, di sini ya, jadi, bahan bakar masuk, nah, masuk lewat sini. Nah, untuk pengatur, atau mengaturnya bahan bakar masuk, lewat jalur, pelampungnya ini ya. Nah, untuk mengaturnya, itu ada jarum pelampungnya. Nah, itu untuk menutup, atau membuka, si jalur bahan bakarnya. Apabila, jarum pelampungnya sudah rusak, ya, atau sudah, tumpul ya, maksudnya tumpul, sudah tidak runcing, nah, seperti apa jarum pelampungnya? Nah, untuk jarum pelampungnya, seperti ini ya. Sampai, sudah. Oke, untuk jarum pelampungnya, seperti ini. Nah, jadi, jarum pelampung ini, menutup si jalur bahan bakar. Nah, jadi, apabila jarum ini, sudah tidak runcing ya, kelihatan ya, sebuah tuari, sudah tidak runcing, nah, seperti ini kan, ini masih runcing. Nah, itu akan, membuat, si jalur bahan bakar ini, menutup sempurna. apabila ini tidak runcing lagi, ya, sudah tumpul ya, itu akan membuat bahan bakar, masuk, tanpa, adanya si jarum pelampung ini, mengangkat ya, atau, apa, disini jarum ini, membuka ya. Jadi, sobat-sobat perlu diketahui, cek juga di jarum pelampungnya, nah, jika sudah, bisa ganti dengan yang baru, jika tumpul ya. jika selanjutnya, bisa bersihkan juga di, bagian sisi sini, ya, ya, kita semprotkan saja, pakai kabur cleaner, mungkin ada yang, apa, menutup jalurnya, gitu, dan bersihkan dengan, kabur rektor cleaner, seperti itu. Oke, jadi paham ya, kenapa sering banjir, atau tenaganya menurun, seperti itu. selanjutnya, semoga, paham ya, sobat berhari, selanjutnya, disini, dari pertanyaan, kilafik 77, disini bertanya, untuk tenaga, mana yang kuat, antara, Yamaha 40, PK yang kotak, seperti ini, dengan, 40, yang lonjong, nah, untuk, 40 kotak ini, bisa disebut juga, tipe, 40, G, atau J, ya, itu yang, kapnya kotak, nah, sedangkan yang lonjong, atau oval, itu bisa disebut juga, tipe, M40, X, seperti itu, oke, nah, untuk tenaganya, itu sama ya, sobat berhari, sama-sama, mengeluarkan, 40, horsepower, ya, hanya saja, untuk, CC-nya, ya, untuk CC-nya, itu sedikit berbeda, nah, untuk yang lonjong, atau yang oval, atau yang tipe X tadi, itu, CC-nya adalah, 703 CC, nah, sedangkan yang kotak, ya, atau tipe G, atau J, itu, CC-nya adalah, 669 CC, jadi, sedikit berbeda ya, nah, untuk CC-nya, tidak, pengaruh, tetapi, untuk output-nya, atau tenaga keluarnya, itu adalah, 40, PK, sama, ya, jadi, tidak ada, berbedanya, ya, hanya di CC-nya saja, baik, itu, untuk, pertanyaan dari, Kilavik, selanjutnya, pertanyaan dari, Nose, apa, nah, disini bertanya, kalau 25 liter, campurannya berapa, nah, disini bertanya, di, tentang, penjelasan, mengenai, pencampuran, oli, mesi, oli, campur, dengan, bahan bakar, ya, nah, disini, saya sudah siapkan, untuk, oli 2 taknya, ya, nah, kamera bisa maju, nah, oli yang disini, ya, adalah, oli 1 liter, bisa dilihat, disini 1 liter, terlihat 1 liter, nah, untuk campurannya, terdapat di, belakang, ya, disini, di botolnya sudah ada, ya, kita lihat di, gasolin, atau, bensin, ya, dengan Yamalup, nah, disini, untuk gasolin, atau, bensin, atau, bahan bakar, itu ada 50 liter, berbanding, 1 liter Yamalup, atau 1 liter, oli, Yamalup ini, ya, oli 2 tak ini, nah, berarti, untuk yang 25, berarti setengahnya, berarti, 25 liter bahan bakar, berbanding dengan, 0,5 liter, nah, terus, jadi, disini, tanpa, kita takar lagi setengah, kita sudah sediakan, yaitu, yang 0,5, ya, nah, disini, 0,5, berarti, tanpa perlu, kita kurangin, atau, kita beli 1 liter, terus, kita, takar sendiri, nah, tidak perlu lagi, kita tinggal beli saja, yang 0,5, langsung, jadi, seperti itu, ya, nah, disini sudah terlihat jelas, nah, jadi, tidak perlu, sobat bahari, menakar, dengan 1 liter, ya, saja, tinggal beli yang 0,5 liter, langsung, oke, jadi, paham ya, jadi, 25 liter, bahan bakar, itu berbanding dengan, 0,5 liter, oke, oke, jadi, paham ya, selanjutnya, dari, pertanyaan, Ataya, Widian, Nata, nah, disini, bertanya, penggantian, oli mesin, setiap konsumsi, bahan bakar, berapa liter, pak, oke, disini, pembahasan, mengenai, di, mesin, F20C, yang patah, oke, untuk yang, penggantian, oli mesin, di F20C, yang patah, itu, setiap, penggantian, mesin ini, raihan, atau di break-in, itu ada, ya, penggantian, oli mesin, dan, di, perawatan, atau di, maintenance, di 100 jam, sampai ke, 2000 jam, ya, itu, ada penggantian, oli mesin, jadi, setiap, per jam, apa, setiap 100 jam, itu ada penggantian, oli mesin, ya, ini, di oli mesinnya, ya, untuk yang, filter, itu, ada lagi, ya, nah, untuk yang selanjutnya, berapa konsumsinya, nah, disini, untuk konsumsinya, bahan bakar, yaitu, 6,8 liter, per jam, ya, di RPM, 5500 RPM, ya, jadi, sudah bisa menghitung sendiri, ya, dari 6,8 liter, per jam, di RPM, 5500, ya, bisa kira-kira sendiri, pada RPM berapa, bisa menghabiskan itu, oke, seperti itu, untuk, pengerasan mengenai, menjawab beberapa pertanyaan dari Sobat Baris Semua, ya, di channel kami, dan saya mengucapkan terima kasih kembali, untuk yang sudah, komen dan like, ya, di video kami, ya, di YouTube channel kami, dan jangan lupa juga, yang belum, subscribe, tolong di subscribe juga, di YouTube, di channel YouTube kami, di Yamaha Meri Indonesia, PT Karya Baria Badi, dan jangan lupa juga, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa, mematuhi, protokol kesehatan, ya, baik, saya Sawal, saya mohon undur diri, salam senyum bahari, senyum Indonesia, terima kasih,